Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Alphonse Apa kabar teman-teman semua? Saya sungguh berdoa dan berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat Namun bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit Jangan khawatir, karena kita punya Tuhan Kita punya Allah yang sanggup menyembuhkan apapun sakit kita Amin Untuk kesempatan kali ini boleh kasih bertanya siapa yang sudah masuk dalam masa pacaran Boleh angkat tangan Ya, karena untuk kali ini saya akan berbicara khusus untuk kalian Terutama untuk kalian yang sudah masuk dalam masa pacaran Namun bagi yang belum masuk dalam masa pacaran Jangan sedih Ataupun khawatir, apalagi iri hati Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kamu Tepat pada waktunya Bagi banyak orang Masa pacaran itu Sama dengan masa kesempatan Kesempatan untuk menggomba Kesempatan untuk dianturin kemana-mana Kesempatan untuk dibeli ini-ini itu Dan juga kesempatan untuk bergandengan tangan Berpegangan Dan kesempatan-kesempatan yang lain Namun Seperti yang pernah kita bahas kali lalu Sebenarnya masa pacaran itu adalah masa untuk saling mengenal Masa untuk kita bisa mengenal Pasangan kita atau pacar kita jauh lebih dalam Seperti bagaimana keluarganya Sifatnya Kebiasaan-kebiasaannya Budaya-budaya bahkan sampai Kepada nilai-nilai dalam keluarganya Jadi Sekalipun tidak ada bukti Hitam di atas putih Namun masa pacaran menurut tiga hal Yaitu Prioritas Eksklusifitas Dan kesetiaan Jadi Kalau kamu sudah memutuskan Untuk pacaran dengan dia Berarti Bukalah pintu hatimu lebar-lebar Untuk si dia Dan kecilkan pintu-pintu hati yang lain Bukan tutup rapat-rapat Tapi kecilkan Karena bila tidak demikian Kamu tidak akan dapat mengenal Si dia dengan baik Teman-teman Pernahkah kita mencoba membaca dua buku Dalam waktu yang bersamaan Walaupun kedua buku tersebut sangat menarik Namun rasanya Mustahil untuk kita dapat lakukan Yang ada Kita cenderung untuk membaca satu buku Dan meninggalkan buku yang lain Jadi Bila kita hendak membaca buku Yang pertama Yang perlu kita lakukan adalah Memilih satu buku Dari banyak buku menarik yang lain Kemudian kedua Prioritaskan waktu Untuk membaca satu buku itu Ketiga Setialah membaca sampai selesai Sebelum berpindah Ke buku yang lain Banyak relasi pacaran Berhenti di tengah jalan Hanya karena salah satu pasangan Berhenti membaca buku tersebut Sampai selesai Mereka baru membaca sedikit saja Dan menganggap sudah mengenal pasangannya Dan merasa tidak cocok Mereka tidak setia Untuk membaca satu buku Sampai selesai Hanya Karena mereka mungkin terkoda Untuk membaca buku yang lain Kesetiaan dalam pacaran itu Bukan hanya berbicara Soal moral Tetapi juga Menunjukkan ketetapan hati Dan keseriusanmu Untuk mengenal si dia Bila kamu belum siap untuk pacaran Jangan pacaran Karena dengan tidak setia Bukan hanya melukai hati orang lain Namun juga memiliki dampak buruk Dalam hidupmu Jadi Berteman sajalah Dan kamu masih bebas Membuka pintu-pintu hatimu Sebanyak-banyaknya Teman-teman yang saya kasihi Sekalipun masa pacaran tidak sama Dengan masa pernikahan Namun masa pacaran adalah persiapan Untuk menuju ke sana Belajarlah untuk setia Maka kamu akan setia juga Di dalam pernikahan Tuhan Yesus pernah berkata Dalam Lukas 16 ayat 10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa Tidak benar Di dalam perkara-perkara kecil Ia juga tidak benar Dalam perkara-perkara yang besar Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!